Meluncur ke TKP, siap, 8-6 Pada siang hari ini kita akan melaksanakan patroli hunting dari Serikandi Polres Palangkaraya untuk memantau arus lalu lintas dan juga melakukan penertiban bagi pengendara-pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan terutama untuk tidak menggunakan helm Saat kami melaksanakan patroli di sekitaran jalan Insinyur Sekarno kami melihat pelanggar yang tidak menggunakan helm dan langsung kami berhentikan Selamat siang Bapak Selamat siang Bapak Selamat siang Bapak Bisa ke mobil sana? Bisa Bapak ini dari mana? Dari mana mau kemana? Mau beli roll Beli roll di mana? Itu di situ dekatannya Kenapa gak pake helm? Iya makanya lupas dari Biasanya pake helm atau enggak? Pake helm Ini lagi kebetulan kapan yang helm? Iya bener Terus kebetulan juga ketemu sama kamu? Pas kebetulan ketemu Bapak lihat gak itu kendaraannya besar-besar semua yang melintas di sini Iya kan? Kondisi jalanan tersebut karena cukup ramai lalu lintas dan juga banyak sekali mobil-mobil besar dengan kecepatan tinggi Itu sangat membahayakan Bapak itu sendiri apalagi Bapak itu tidak menggunakan helm Bapak kerja apa? Kerja ngecat bangunan Surat-suratnya bawa? Enggak di sana Di mana juga? Di rumah Di rumah? Iya Oh ya ini mati semua kok Mati semua? Itu sepionnya cuma satu lagi? Iya Matarnya cuma ini aja buat kerja kok Sim ada? Sim ada Sim ada C Nanti aktif? Kurang dua hari lagi Tapi gak bawa? Iya rumah Kan terserah aja sih itu kan Mendengar penjelasan Bapak tersebut Saya menjadi curiga bahwa motor ini adalah motor curian ataupun motor bodong Gak mungkin juga saya mau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Dan Bapak udah tau kayak gitu Kenapa gak gak pake helm? Saya sih sudah tau dari sana tadi Oh yaudah Biar aja lah Biar apa? Kalau bikin lah yaudah biar aja Sebenernya menggunakan helm itu tidak butuh waktu yang lama Tapi tergantung kesadaran kita mau atau tidak Kalau Bapak gak pake helm itu rugi siapa? Iya saya sendiri Kita harus selalu ingat keluarga kita selalu menunggu kita di rumah Ingin kita pulang dengan selamat Oleh karena itu kita harus mematuhi peraturan lalu lintas Agar tidak terjadi kecelakaan Di sekitaran jalan Insinyur Sekarno Kami kaget melihat penumpang-penumpang yang diangkut menggunakan bak terbuka Akhirnya kami menghentikan kendaraan tersebut Selamat siang Bapak Masuk ngangkut perjalanannya Turun dulu ya Bapak Bapaknya ini mau kemana? Habisnya ini Nah siap, siap, siap Masihnya ini mana? Mau pulang nih Mau pulang kemana? Ke Pandit nih ya Bapak tau gak? Kalau dikasih itu gak boleh ngangkut orang? Gak boleh ngangkut Bukan diperuntukkan untuk mengangkut manusia Bapak Di sini ada? Di sini gak ada Di sini ada Gak bawa SIM Gak bawa SIM juga Bapak tau kejadian di sampit gak? Oh tau, yang dari Putian apa? Kau kebeneran masih di sana Akibatnya tau gimana? Ini ada anak kecil lagi loh, banyak sekali lagi Pernah terjadi di sampit Orang diangkut dengan menggunakan mobil bak terbuka Dan terjadi kecelakaan Dan memakan korban jualan Iya, menerus bangsa loh ini Bapak gini ingin Pak Iya kan? Bapak salah, Pak? Iya, ini menerus bangsa Jadi ini untuk barang Iya kan? Masa ini disamain sama barang anak-anaknya? Bapak orang tuanya atau cuma ngangkut doang? Tau Sini, sini, sini Nama kamu siapa? Siapa? Takut gak kamu naik itu sayang? Ibu tanya aman gak kalau naik mobil kayak gitu? Enggak Kira-kira yang biasanya dida lembek kayak gitu itu barang atau manusia? Barang kan? Iya kan, pintar kan? Masih tau dong, masih tau dong sama papanya Masih tau dong Kita yang didik itu Nah kan, adiknya aja tau Kalau bak terbuka itu bukan untuk manusia kan, Dek? Sebenarnya anak-anak kecil tersebut sih takut untuk diangkut oleh mobil bak terbuka Tapi yang namanya juga anak kecil Ya pasti mereka cuma ngikut aja Tadi adiknya duduk-duduk di pinggir Tadi kalau ngeremen dada Tiba-tiba kepental, baknya kebuka Nanti adik-adik jangan mau lagi ya Jangan mau lagi kalau diajain ini ya Coba kasih tau sama om ya Om, gak mau lagi dong naik mobil kayak gini Gak selamat ketat bu polisinya Coba kasih tau Sebagai orang dewasa harusnya lebih memberi contoh kepada anak-anak untuk tertip dalam berlalu lintas Sehingga kedepannya anak-anak tersebut juga dapat tertip dalam berlalu lintas juga Siapa yang mau jadi polisi? Kamu mau jadi polisi? Kamu juga mau jadi polisi? Mau jadi apa? Pemadam Oh jadi pemadam Kamu mau jadi apa sayang? Polisi Mau jadi polisi, kenapa mau jadi polisi? Nangkep-nangkep ulang Akhirnya kami melakukan proses penilangan Dan para penumpang tersebut kami anjurkan untuk menggunakan mobil angkutan umur Pos Bundaran Besar, Patroli Serkan Dipolwan Masih, masih Patroli terjadinya membesar Sahabat sore Bapak, mohon izin melaporkan Patroli Serkan Dipolwan telah melaksanakan patroli di sekitaran wilayah hukum Polres Palangkaraya Karena menjalankan tugas di Palangkaraya dan sedangkan orang tua saya di Palembang Sebagai pengobat rindu, saya biasanya menyempatkan waktu untuk menelpon keluarga saya Halo, Assalamualaikum Ma Selamat malam Apa kabar, Kak? Baik, Mama gimana kabarnya? Baik, sehat Adik-adik? Sehat Mama Ya? Kemungkinan nanti gak kabarnya habis pulang Aduh, habis pulsa Habis pulsa? Mama telpon kekabar hidup Mama telpon balik ya? Iya, iya, iya Mama Apa? Nanti mungkin, kemungkinan kayak tahun kemarin sih, Kakak pasti gak pulang barangnya Gak makan ketumpan dong Biasanya sih yang paling saya rinduin dari mama saya itu masakannya Nanti gak tahu mama yang kemana ya Tapi kalau mama kesini juga Kakak pasti ngepap Sudah gak apa-apa lah, jadi dengah Sial Walaupun jauh dari orang tua dan keluarga, saya tidak pernah menyesal Karena berprofesi sebagai seorang polwan Dan keluarga saya juga selalu mendukung pekerjaan saya Apalagi mama Selama tiga tahun jadi polisi, tiga kali gak pulang juga Tapi gimana pas Ya gimana ya, kalau ngeliat orang lain kumpul sama keluarganya itu seneng Tapi pas itu pasti keinget keluarganya juga Karena aduh, saya sendiri gak kumpul sama keluarga Kayak gitu Tapi ya namanya juga tugas Jadi ya emang harus kayak gitu ya Emang udah jadi tugas Jadi gak apa-apa